musik awalnya dia rasanya gini 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 baik inginko enak ponaanku sehingga medulakan ini karena ini kan semuanya masih belajar di rumah dari rumah aku masih bareng-bareng ini kalau mau ponaan semua jari nenggak gerbangnya soalnya gerbangnya diw kalau ruangan tamu kan jari telungkilo coba coba intip aku selalu kehabisan nafas 6 kilo 6 kilo mau ga mau ga mau ga pinanak ini kita tamu kita untuk adabin Sofia Jodin dan juga Mas Bayu terpukar terima kasih berarti Jodin kalo boleh tau usia berapa ini SMA kelas berapa 12 tahun 12 tahun berarti kelas berarti kelas 1 SMP 1 SMP akhir lagi semester CG ya Gak iya. Kau sewasa memang. Satu baraan sama Hansi. Oh iya, 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 iya. Ukunya, iya, iya. Ukurannya, ukurannya. Kau mau di kape. Memang dulu Sofia, Les sama saya, waktu 3 SD dan sekarang dia udah kelas 1 SMP. Les itu sambil nyanyi, dia selalu nyanyi juga, ya udah, besok bikin lagu aja kalau gitu. Karena saya memang ngeliatnya Sofia ini, ada sesuatu yang bisa dibeli lebih jauh gitu ya. Dari karakter nyanyinya, colornya gitu. Ada sesuatu yang bisa dimunculkan nih. Di saat-saat, wah dunia gelap seperti ini ya. Banyak kekelaman ya, pasti ada sesuatu yang cahaya muncul ya. Kita bisa ambil hikmahnya dan jadilah sampai waktu. Aku liat di itu video clipnya kan, Sofia main piano juga ya. Berarti bakatnya banyak ya. Sofia Tiano di sana di itu, itu dikembangin dari kecil, atau kecil, atau kecil, kecil, kemudian bukannya. Bukannya banyak apa-apa ya. Harus? 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 Kupanya itu, Mbak ilham-mela itu Astay humor lattar, mulai latihan, apa vokal? Abis itu tuh papa bilang, ... kenapa nggak bikin? Bulu-bulu, gitu. Rampka, Bulu-bulu. H baca ngupeng ini, bingungnya partai kenapa gak bikin lagu sekalian? terus bapak yuk bikin lagu yuk langsung bikin nekata minta lagunya dari kak Sofya Jondin Rock atau nanti bisa dinyatikan secara live dari Agung Bicabean Tenggak Sraken wala Sraken ceritanya bagaimana? ceritanya itu punya perasaan terhadap cowoknya tapi gak kebalas gitu dia sakit hati, bener kan Sofya dia punya ada rasa gitu sama cowoknya tapi nyata cowoknya jalan sama yang lain gak percaya, jalan trisam jalan harpo mailer, ngerti gak? berarti dia, belasok nah ini ini hanya untuk tadinya untuk daripada nge-game terus kita buat sesuatu yang positif dengan melakukan ini gak kebayang kalau terus ada ke medsos itu sampe yang nonton banyak itu gak kepikiran sampe kesitu sih bonus ya itu ya? kalau yang kemarin-kemarin pokoknya intinya ayo buat sesuatu yang positif daripada kamu gitu terus kalau dianya alhamdulillah mau ya udah jalan kita ada Madiun terus kemudian dari RRI Malang gitu minta untuk untuk Sofie untuk visit kesana saya gak berani kalau untuk buy online mau maksudnya telepon live gitu makanya ini masih mau kalau papahnya sih dari kemarin udah bilang wah ini kalau gak covid jalan mulu ya kita ya udah keliling-keliling ini ada Ranitania halo Mbak Sofie ya manis banget sih kawan-kawan makasih halo Sofie Sofie Cita-citanya pengen jadi apa? Mbak Bucuk Ude mau jadi apa? kayak susah di kampung hahaha wajah wajahnya cepet aku kalau Sofie senengnya apa? hahaha iya 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 kaksih wajahnya cepet wajahnya wajahnya ini menarik suranya ya jauh banget ya begitu mendengarkan sepenis lies menjiwai gitu ya Pak mengayati utangnya tuh memang sofie banget yang ganzen itulah warna suaranya kalau yang Jepit Mirip banget dengan papahnya Sofi dan juga Mas Bayu dan juga Sofi sendiri Harapan ke depan ini seperti apa ini Kalau untuk Sofi ya tetap terus berkarya Di saat apapun Pokoknya tetap berkreasi yang positif Terus apa namanya Ciptakan satu karya Tidak perlu takut dengan omongan orang lain Tetap berkarya terus Tidak usah melihat ke belakang Pokoknya jalan terus Orang tua bisa mendukung dan support Semoga karya-karya dari Sofi Bisa mendapat tempat yang baik Dan membuahkan kebaikan bagi banyak orang Semoga viewersnya makin menambah banyak Diterima sama semua orang Banyak yang support Terima kasih dan juga sama Sofi Terima kasih atas karawahnya Kapan-kapan kalau pas nunggah Saya silahkan untuk mampir ke sini lagi Halo guys Bagaimana guys? Rasanya Rasanya sangat grogi guys Lega? Lega banget, seneng banget Tapi juga grogi banget Tadi itu Live? Live? Banyak yang nonton ternyata Kan jadi malu Sampai jumpa